Hai everyone kali ini aku mau tunjukin ke kalian caraku melipat pakaian dan bagaimana menyusunnya agar tetap rapih ketika diambil hai hai Sebagian pakaian masih di gudang Jadi baru dua kotak aja yang terisi di lemari ini Rencana yang kotak bagian atas ini untuk pakaian suami Dan aku di bawahnya Di kotak kedua Sebelah kiri ini khusus hijab Semuanya bentuk segi empat agar tersusun rapih Dan bagian kanan itu untuk baju-baju panjang Kayak gamis, homedress, mukena dan lain-lain Bawahnya lagi ini ada untuk tempat handuk Spray dan sarung bantal Yang pertama disini aku ada hijab segi empat Sebenernya gak ada cara khusus untuk melipatnya Sama seperti pada umumnya aja Yang membedakan nanti ketika menyusunnya Jadi kalian pilih satu sudut Untuk menjadi patokan lurus Tersusun dengan teman-temannya Kalian bisa lihat contohnya ya Selanjutnya ini ada sarung bantal guling Kalian lipat aja sampai ukuran terkecil Terima kasih telah menonton! Nah untuk menyusunnya kalian bisa selang-seling Jadi sarung bantal dulu Sarung bantal guling dulu Baru sarung bantal kepala atau sebaliknya Terus sampai dua pasang Kenapa seperti itu? Agar posisi tetap seimbang Karena memang sarung bantal guling itu kan Kalau dilipat dia tebal sebaliknya Cara melipat dan menyusun sarung Sama seperti hijab segi empat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!